selamat menikmati 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 siapa ini ilmu jadi logika imam langsung di dunia jadi bukan selamat menikmati selamat menikmati disini menikmati menikmati ini menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 kalimat yang lain sebagainya itu bisa menghalangi kita daripada api neraka nah dalam hadis ini menunjukkan bahwa mas'uliyatul insan an amaleh nanti manusia kita ada pertanggung jawaban apapun amal-amalan kita jelek ataupun baik sedikit ataupun besar gak ketoroh mungkin kita lali lupa daripada amal tersebut nanti kita bakal melihatnya kemudian dalam hadis ini menunjukkan apa yang bagi ada mengatakan sebaiknya bagi seorang hamba manusia jangan menyepelehkan apa yang disodakohkan kecil ataupun besar kecil walaupun besar karena apa itu sebagai junah tameng daripada bahkan sedikit daripada sedekah bisa menutupi orang yang bersedekah tadi daripada api neraka walaupun sedikit walaupun daripada separuh daripada hurma kemudian pada hadis ini ada anjuran dari atas sodakoh semampunya jadi sodakoh semampunya siapa semampunya apa yang melihat diri kita bukan tetangga atau teman oh diri kita mampu ini kok gini ya wis walaupun rumahnya bagus mobilnya banyak tapi utangnya banyak ya semampunya kemudian dalam hadis ini menunjukkan apa isbatu sifatil kalam lillah ini ada ketetapan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat kalam dan bersama di hari kiamat bersama bila wasito jadi kita nanti ini bakal berbicara berhadapan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa pelantarah tanpa penerjemah tanpa ada pengacara nah ini yang harus kita wanti-wanti ini harus kita berpikir jawaban apa yang kita lontarkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat abil taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati